selamat menikmati selamat menikmati, balik lagi bersama saya, Ojan Santoso, tukang selap kulit soang video hari ini saya akan membahas tentang Rw atau RO di hape android yang berjalan di partisi dinamik dengernya sih, hape android yang berjalan di partisi dinamik katanya tidak bisa diubah mod Rw dan RO bahkan ada beberapa pengembang bilang, hape yang berjalan di partisi dinamik itu sedikit sulit dimodifikasi ya sebenarnya isu seperti itu tidak hanya sebatas obrolan hoax atau hanya sebatas isu doang emang kenyataannya itu benar banget soalnya dari beberapa modul yang pernah Bang Ojan pasang di hape google vcl3 itu rata-rata tidak efek sama sekali dan malahan sama saja seperti performa standar atau yang performa biasanya nah bang Ojan baru sadar kalau misalkan hape google vcl3 milik bang Ojan itu berjalan di partisi dinamik tapi ya bukan berarti setelah kalian dengar kabar bahwa partisi dinamik itu sulit dimodifikasi itu tidak akan bikin kalian setak ataupun diem tidak bisa apa-apa ya saya akan membahas sedikitnya pencerahan tentang partisi dinamik nah sebelum lanjut jangan lupa kalian manfaatin jempol kalian buat menekan tombol like sama subcare cap yang sudah Bang Ojan siapin di bawah gratis pokoknya Bang Ojan udah manjarang sedekah ditambah pelit jempol nanti kuburan lu sempit lho beneran Bang Ojan mah nah sistem operasi hape android yang berjalan di partisi dinamik itu sebenarnya hanya berlaku untuk hape hape jaman sekarang ya kasarnya hape hape keluaran terbaru lah nah alasan dibuatnya partisi dinamik itu bukan karena untuk mempersulit pengguna hape android yang sudah di root melainkan adalah di saat kita update OS dan gagal itu biasanya hape android pasti bakalan break kan atau mentok di logo nah kalau misalkan hape android yang berjalan di partisi dinamik maka hape tersebut itu gak akan break jika gagal update OS bun nah sedangkan di jaman sekarang OS itu cepat banget update nya kan baru aja 1 minggu itu udah ada update terus baru aja 2 minggu udah ada update lagi jadi tujuannya adalah untuk mempermudah kalian dalam melakukan update OS dan menghindari break jadi partisi dinamik ini lebih menguntungkan untuk pengguna yang tidak melakukan root bun tapi ya di sisi lain partisi ini malah mempersulit penggunanya untuk memodifikasi hape android nya bun ya contohnya adalah upgrade CPU, upgrade GPU, modifikasi kernel dan menaikkan performanya ke yang lebih tinggi lagi nah untuk hape android yang udah di root aja itu bener bener sangat sulit banget bun apalagi buat hape android yang belum di root kayaknya cuma mimpi doang sambil ngacai dan ngompol doang bun ya ngarep-ngarep hape android nya yang belum di root itu bisa gaming dengan modal non root aja tapi tenang aja bun disini pak ojan ada sedikit trik untuk pengguna hape android yang berjalan di partisi dinamik tapi trik ini gak berlaku buat semua brand ya ada yang berhasil dan ada juga yang gagal ya tergantung amal kalian bun nah untuk beberapa hape android yang berjalan di partisi dinamik nah disaat kalian buka aplikasi yang bernama road explorer atau mt manager lah dan merubah mod RW menjadi mod RO maka kalian pasti bakalan mengalami kegagalan kan jadi si mod RW itu gak bisa dirubah ke mod RO atau sebaliknya hasilnya kalian gak akan bisa merubah apapun di partisi sistem dan partisi vendor bun maka dari itu modu magisk yang kalian pasang itu kadang gak ngefek sama sekali nah setelah pak ojan coba teliti bersama insinyur kulit kadal dari laut antartika ternyata itu berlaku hanya untuk stock rom aja bun dan tidak berlaku di custom rom nah setelah pak ojan coba menggunakan custom rom di hp google pixel 3 entah custom rom yang bernama pixel dash terus custom rom lane 8 OS dan custom rom rr pokoknya masih banyak lagi pak ojan bisa memodifikasi semuanya bun bahkan sistem dan vendor sekalipun nah pak ojan gak mengalami error disaat merubah mod RW menjadi mod RO atau sebaliknya di hp google pixel 3 jadi pak ojan bebas aja gitu memodifikasi sistem dan build prop di hp google pixel 3 bun intinya sih saran dari pak ojan ya kalau misalkan kalian pakai hp android yang menggunakan partisi dinamik dan tujuan kalian adalah menaikan performa hp nya maka gunakanlah custom rom jangan menggunakan stock rom bun soalnya akan percuma aja bun ya meski kalian sudah melakukan root tapi kalian menggunakan stock rom ya hasilnya itu bakalan sama aja bun malahan kebanyakan dari info yang pak ojan dapat sudah masang modu magisk nah itu malah makin nge-lag bun ya itu info dari pak ojan sih maksudnya info dari orang lain yang pernah pakai sebuah modu magisk di partisi dinamik dan dia menggunakan stock rom ya ini sih yang pak ojan rasain juga makanya hp google pixel 3 bang ojan ini sekarang pakai custom rom dan sekarang ada di rom rr android 10 bun karena di stock rom itu ya ya tau lah gak bisa di apa-apain bahkan pak ojan nanya ke beberapa pengembang modu magisk tentang partisi dinamik gimana agar modu magisk itu bisa berjalan di partisi dinamik nah mereka bilang kalau misalkan partisi dinamik itu lebih baik menggunakan custom rom kalau misalkan memang pengen dimodifikasi oke jadi segitu aja yang bisa pak ojan sampein ya semoga aja kalian bisa paham kalau misalkan kalian punya info yang lebih menarik lagi bisa dikirimkan saja lewat gmail bun sepertinya pak ojannya harus pamit kalau misalkan ada yang pengen kalian tanyakan selain nanyain kapan kawin mohon gue tulis aja di kolom komentar pak ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you selamat menikmati